selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah berikutnya klik menu tugas ini ada menu postingan file, buku catatan kelas dan tugas kita bisa klik menu tugas nah langsung muncul disini ada 4 buah tugas sign 4 berarti ada 4 buah tugas bisa juga kita klik menu tugas yang ada disini disini ada menu tugas tapi tersembunyi supaya muncul maka ini kita kecilkan tampilannya nah muncul disini menu tugas tapi seandainya tidak muncul maka klik saja 3 titik ini misalkan saya besar lagi maka menu tugas akan tersembunyi bisa kita klik 3 titik kemudian disini ada tugas kita juga bisa klik menu tugas yang ada di sebelah kiri seperti ini atau juga yang ada di menu atas itu sama fungsinya kita coba yang ini nah kalau dari sebelah kiri maka disini muncul kelas-kelas mana yang ada tugas karena yang tadi yang mau saya kerjakan adalah kelas Nusa Tenggara maka saya klik dulu kelas Nusa Tenggara kemudian klik next nah sama muncul 4 buah tugas jadi sama caranya baik dari menu tugas di sebelah kiri atau yang sebelah atas nah sebelum kita mengirim tugas maka siapkan dulu tugas-tugas yang berbentuk file yang akan dikirim file itu bisa berbentuk word berbentuk excel berbentuk apapun yang akan di dikirim nah kebetulan saya sudah menyiapkan tugas-tugas yang akan saya kirim saya taruh di one drive ya one drive kemudian folder tugas tot office 365 ada 4 buah folder yaitu form mec membuat kelas team dan sway inilah tugas-tugas yang diperintahkan untuk mengerjakan di kelas Nusa Tenggara oke kita lanjut ke kelas Nusa Tenggara ini ada tugas pertama adalah membuat kelas di Teams berarti kan ini ada 4 buah tugas ya saya klik dulu membuat kelas di Teams nah untuk mengerjakannya maka klik add work oke saya klik add work nah disini ada beberapa pilihan untuk mengirim tugas bisa melalui one drive ini one drive ya otomatis mutul one drive ya bisa juga melalui membuat link yang baru seperti ini nanti kita bisa langsung ngetik di word di powerpoint atau di Excel atau juga bisa menambahkan link disini ya atau bisa juga dari kelas Teams yang lain terakhir kita bisa upload from this device nah saya menggunakan yang ini saja ya oke saya klik saja upload from this device tadi saya simpan di one drive ya ini one drive tadi foldernya tugas office 365 yang ini ya oke saya buka nah ini tugas membuat kelas disini ini dalam bentuk word saya kirim saya klik kemudian klik buka oke sedang saya upload ya oke uploaded tinggal kita klik done nah setelah itu jangan lupa klik turn in nah ini sudah berhasil terkirim ya oke sekarang kita klik back nah tinggal tinggal tiga sekarang ya tinggal tiga sekarang ini membuat profil sway dengan gambar video dan embed form oke saya klik ini ya kemudian saya klik add work lagi saya pilih upload from this device guys kemudian saya masuk ke folder tugas tot office 365 kemudian disini ada tugas sway ya saya klik kemudian saya buka oke sedang uploading uploaded sudah sekarang tinggal klik down oke setelah itu jangan lupa lagi klik turn in nah sudah berhasil lagi kita klik back tinggal dua ya berikutnya membuat form ya membuat form nah membuat form oh salah oke saya oh tidak belum betul kemudian add work ya add work nah ini tugasnya adalah membuat form ya berarti kan membuat form ini bisa kita kirim link ya kita kirim link atau bisa juga kita kirim dalam bentuk file oke saya coba kirim dua-duanya aja link juga file juga ini form ada disini ya nah kemudian ini dalam bentuk file kemudian saya klik down saya tambahkan lagi ya tapi ini yang berbentuk link ya linknya ada disini sudah saya siapkan bukan ini ya linknya ada disini disini saya buka dulu oke masih loading nah ini link dalam bentuk link ppdb dan link ujian link ujian ya klik link tapi disini tapi disini hanya untuk satu ya tadi nanti kirim link dua-duanya ini kita copy aja disini dulu ya ini link ppdb ya link ppdb oke judulnya ini link ppdb saya klik text oke tambahkan lagi berikutnya ini link ujian link namanya link soal ujian oke saya klik text oke jadi saya mengirim tugas dalam bentuk word dalam bentuk link ppdb dalam bentuk link ujian link soal ujian nah setelah itu tinggal kita klik turn in oke setelah itu back lagi tinggal satu ya assign tinggal satu tinggal registrasi microsoft home educator kita klik saja kemudian ini saya ungkap file ya at work upload from this device saya ke folder tugas dot kemudian foldernya mec nah ini adalah yang di upload adalah transcript ya ini sudah saya siapkan tinggal upload dalam bentuk pdf kemudian klik down jangan lupa klik turn in nah oke kita back perhatikan ya assign 0 berarti sudah tidak ada tugas lagi yang perlu dikerjakan coba sekarang klik completed ada apa di sini nah completed ini yang complete artinya sudah dikerjakan ada 4 buah tugas yang sini sudah 0 jadi sudah tidak ada tugas lagi yang perlu dikerjakan karena 4 4 nya sudah complete dikerjakan selanjutnya bagaimana seandainya kita ingin memperbaiki tugas katakanlah ada beberapa tugas yang kita mungkin kita anggap belum sempurna akan kita perbaiki maka caranya seperti ini ya ini sudah complete 4 maka ini klik saja biar muncul tugas tugas apa yang sudah dikerjakan klik kemudian scroll ke bawah nah ini ada 4 buah tugas yang sudah kita kerjakan centang 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 misalkan kita memperbaiki yang sway kita klik saja sway nah tadi saya sudah mengumpulkan dalam bentuk word sway ini itu kan bisa juga mengumpulkan dalam bentuk link maka saya supaya complete di link itu saat paste di di apa di apa namanya Microsoft blog juga bisa saya tambahkan nanti dalam bentuk link untuk memperbaiki ini maka klik dulu undo turn in setelah itu kita tambahkan kita tambahkan at work nah at work terus kita pilih yang link link sudah saya siapkan di file sway nah ini tinggal saya copy kemudian saya paste disini nah ya saya kasih keterangan disini link sway nah kemudian saya klik text nah jadi sekarang saya menyerahkan dalam word dimana word ini ada linknya dan juga saya nyerah langsung serahkan dalam bentuk link ya setelah itu saya klik turn in nah sudah berhasil maka kita back ya kita back nah disini lagi complete sebuah ngempat untuk untuk apa namanya memunculkan empat tugas yang sudah kita kerjakan klik saja akan muncul nanti di bawahnya jadi kayak begini ini anak panahnya kebawah maka itu namanya diekspansi ya klik saja disini nah akan muncul nah seperti ini ya ini tugas-tugas yang sudah dikerjakan satu membuat kelas dua membuat profil disway tiga membuat form yang empat registrasi Microsoft educator community oke sampai disini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum apu